Di dalam Islam, dilihat dari segi kontaminah ada lima alam, dan dilihat dari segi bentuknya Di dalam Islam, dilihat dari segi alam ketiga sekarang, alam pertama adalah alam arwah, semacam budak roh Lalu dikikir satu persatu, transit di alam kedua yang disebut dengan alam alham rahim itu Meskipun singkat, tapi itu semua alam, alam ketiga sekarang ini adalah alam dunia, alam panah, dan alam keempatan Alam mampu masih bersama dengan alam mampu, itu semua Dan terakhir alam kelima adalah alam akhir Disebut akhir, sudah tidak ada lagi alam, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kehidupan, lain sesuatu kematian menutupnya Jadi alam akhir itu, namanya saja alam akhir, akhir Dilihat dari segi bentuknya, awam itu juga ada lima Ada yang disebut dengan alam syahadat mutlak Alam syahadat mutlak Alam syahadat mutlak itu seperti mineral, batu-batuan Disebut syahadat mutlak, karena syahadat api, pom, mati, mati, mutlak Dan ada alam syahadat, lain mutlak Alam nyata, tapi tidak mutlak Contohnya seperti manusia Kita sebagai manusia memiliki dua alam Ada alam syahadatnya, tapi sesungguhnya juga ada alam baik Makanya disebut dengan alam syahadat mutlak Separuh usul manusia itu yurukis, tapi separuh usulnya rohani Inilah nanti terhasilnya mengapa disebut dan dilantik segalanya Ada lagi jenis alam lain disebut dengan alam barzah Barzah artinya demarkasih, demarkasih itu garis pemisah, perbatasan Disebut alam barzah, karena antara alam syahadat dan alam baik Jadi alam yang ada di alam barzah itu masih belum terlambang Itulah sebabnya dalam hatisnya Hari pertama sesudah kemahian Hari kedua, hari ketiga masih sering bolak-balik roh almar kumah di kediaman Almar kumah masih menyaksikan kita disini Kalau kita percaya hatis Mungkin ada diselah-selah kita disini Dia hitung, oh ini anak-anakku PTG Ini anak-anak biologis Ini anak-anak intelektual Ini anak-anak spiritual Ini juga bahagia sekali alam kumah menyaksikan Karena masih transisi Sampai hari ketujuh itu nanti juga masih datang ke rumahnya Siapa yang melengkap disini Cuma dia tidak bisa komunikasi secara visual seperti kita Sebenarnya Dia bisa menyaksikan siapa kita Tapi kita tidak bisa menyaksikan dia Maka itu disebut alam barzah Alam berikutnya nanti disebut dengan alam malaku Nah itu alam malaku itu sudah gaib Sudah alam gaib Alamnya para malaikat, alamnya para uci Tidak bisa kita komunikasi secara visual Kecuali orang-orang yang dikebolehannya oleh Allah Dan alam kelima Masalah yang lebih tinggi dari itu disebut dengan alam jabaru Alam jabaru ini alamnya roh Jadi ada alam alwah Itu alam jabaru ini Ada juga matahkan yang bisa mengakses alam jabaru itu Malaikat 40, malaikat-malaikat pertama itu Itu alam Alam apa sih sesungguhnya pengertiannya Alam itu bisa menulis bahasa berarti tanda Sama dengan ayat, ayat berarti tanda Alam ini adalah ayat Ayat ini adalah alam Ayat-ayat Allah itu ada dalam bentuk Kulaniya Ada dalam bentuk Kaunia Ada dalam bentuk Insaniya Ini sebenarnya al-karma Jadi manusia itu juga Ayat Ada ayat Kaunia Apu Ini juga adalah ayat Ini bagian-bagiannya teman-teman dari beda Kembali ke alamnya Almarhumah Orang yang percaya Orang yang percaya Dari agama Dia pasti akan Dia akan berat dengan apa yang disuruh Dengan malam takziah Yang seperti ini Mati dalam Islam Itu bukan akhir segala-galanya Hanya pindah terminal Pindah terminal Pindah terminal dari alam Arah-arwah Arah-arrah Vana Terus alam barzah Nanti Di dalam kualiasi tadi kita baca Penyumpan sang kekalap kedua Sang kekalap pertama Sang kekalap pertama Untuk bernyawa Akan Mati semuanya termasuk mereka Tapi Bukan nanti akan Tiup lagi Sang kekalap kedua Dan itu Akhirat Namanya disini Bapak Ibu Sekali ini Almarhumah Jangan dikira Sudah tidak bisa memberikan Efek terhadap Mohon maaf kalau bisa disampaikan Karena Pembacaan-pembacaan saya Memahaminya Dari saya Bapak Ibu Orang hidup itu Pasti bisa memberikan efek Terhadap orang mati Tapi apakah orang mati Bisa memberikan efek Terhadap orang hidup Dengan tegas saya Mengandalkan bisa Dengan definisi Mati Mati adalah pindah terminal Dengan definisi Bahwa mati itu adalah Tetap Waktu hidup Roh tidak pernah mati Yang mati yang hancur Itu adalah Badan itu Bahkan Kalau orang terpisah dari jasatnya Roh itu akan lebih sensitif Sangat sensitif roh itu Jadi Niat dalam nanti Kami akan kirimkan surat Fatiha Semoga pahalannya Jatuh kepada Ibu Saya Sosik Nabi kita selawat terhadapnya Sosik Ini ada umatku yang sudah Memanggil-manggil Namaku Datang rohnya Rasulullah Makanya kita jari Seperti ini kan Tidak 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 Masa kita tidak berikan Menghormati Makanya itu Ibn Allah Wa Mara Dikataku Yusulullah 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 itu Menggunakan tesis Present Introduction Berada Bahasa Inggris Jadi Sedat Dan akan datang Dengan mubarak Jadi sampai sekarang ini Allah Dan panggil Malaikatnya Bersalah Tidak 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 Mungkin Allah Memerintahkan sesuatu Tanpa Ada efek Tidak Tidak Pasti Kita diminta berselawat Terhadap Nabi Dan Nabi pun dalam hadis bukhari Mengatakan, siapa yang berselawat Terhadapku, aku tahu Dan aku akan memberikan syafaat Nanti di hadiah Syafaat itu artinya pembedaan Alangkah pikirnya umatku Mana karena namaku disusulkan Tapi tidak berselawat terhadapku Hadis bukhari Orang yang selalu mengingatkan Berselawat terhadapku Satu saat aku akan datang kepada Entah dalam hidup mimpi Dan Siapa yang bermimpi melihatku Dalam hadis suhaat bukhari Aku akan bersama Nabi syuruh Kita percaya hati Orang sudah mati Rasulullah sedang makan Saya tadi malam Saya tadi pahit Subuh baca Habis Baca Sampai Masya Allah Jadi rohnya Jadi rohnya Rasulullah Rasulullah Sudah Senggitnya Sehingga Dalam buku Saya suka membaca Tidak Tidak Ternyata 562 waliah Mungkin dalam misi pro-begi itu Hampir semuanya itu berkomunikasi Terhubung 99 Belajar terhadap Rasulullah Padahal Rasulullah wabat Ratusan tahun yang berlaku Alangkah miskinnya seorang murid Kalau gurunya hanya orang gil Alangkah miskinnya atau bukanlah Termasuk murid yang istimewa Kalau dia pernah belajar langsung Terhadap Rasulullah Merinding Ihyaulmuddin al-Ghazali Ditulis, dipuncak menara masjid Masjid malam hari Tidak ada komputer disitu Tidak ada perpusakaan disitu Tidak ada literatur disitu Internet apalagi Tidak ada perpusakaan disitu Kok ada hadis nabi Tidak populerat di tempat lain Tidak ada Kenapa ada di iya Saya tidak pernah mengutip satu Hadis dalam ikhtiar Tanpa saya konfirmasi kepada Rasulullah Benarkah ingin dari unkoyah Rasulullah Nanti Rasulullah Baru saya tulis Rasulullah wafat 670 Sedangkan Al-Ghazali wafat Tidak ada di tahun 111 Yang lebih unik lagi Masyidin Ibn Arab Ditanya juga Amin bukunya Hari ini saya baca lain Inspirasi yang saya tangkap Besok saya baca Inspirasi kertas lain lagi Yang saya ternyata Bukunya aneh Khusus 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 Apakah Itu bukan Khusus Itu bukan Khusus Itu pemberian Dari Rasulullah Bahkan Judulnya pun Dari Rasulullah Khusus 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 Amin Kitab Ini Judulnya Khusus Khusus Ibn Arab Lebih mudah Daripada Imam Al-Ghazali Kalau dalam Dikiaul Mungkin 250 Satu kitab Saya 250 kali Ketemuan Dikas Berapa kali Kita ketemuan Mungkin kita Apakah orang yang sudah mati Masih bisa memberikan Efek Tata perang hidup Tidak terikat Rasulullah Ternyata Masih bisa memberikan Pelajaran Terhadap Para kekasih Pertanyaan berikutnya Apakah Hanya Hati Bagaimana Dengan Para Aulia Adakah Aulia Tidak Mati Artinya Roknya Masih Tetap Rok Apakah Hanya Bagaimana dengan Seorang Ibu yang Tercinta Dan sangat Kita cintai Hidamata Al-Walat 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 Dan itu Menjadi Anak-anak Skritual Al-Walat Bisakah Memberikan Efek Orang Mati Terhadap Orang Hidup Joka Kita Lihat Penafsiran Kitab-kitab Tafsir Terhadap Satu Ayat Surah Surah Al-Baqarah Itu Kalau ada orang yang menganiai dirinya Itu berpuasa Atas datang kepadamu Muhammad Ayat Atas mohon aku Kepada Allah Dan datang kepadamu Meminta Diampungkan dosanya Kepada Allah Berdawas Terhadap Allah Pasti Aku akan Menjumpai Juhanmu Maha Penirma Tawabat Dan Maha Penyayah Nah Ini dibaca Oleh seorang Pemuda Pada Laman Arab Bagian Tahan Dia Berjalan Kaki Panasteri Matahari Kita Tahu Pada Panasteri 60 Terhad Nonstop Hari Senin Selasa Ramuh Sore Baru Datang Di rumah Jelaskan Tuhan Mesir Rasulullah Ini ada apa Kata sahabat Apakah Anda Tidak Kenal Rasulullah Wafat Tahni Baru Dari Ramuh Tadi Ini Makan Menganggus Sejari-jadinya Sepumuda Kenapa Sahabat Sehingga Tidak Tidak Nabi Muhammad Jidur Wafat Dari Senin Hari Rahu Baru Di Mahal Yang pertama Mengatakan Umar Berdiri Mengajukan Pedang Tepunusnya Siapa Yang Mengatakan Nabi Wafat Akan Aku Pepas Cintanya Seorang Umar Terat Umar Hanya Nabi Muhammad Hanya Pinsah Seperti Nabi Muhammad Musa Musa Ketika Ingin Melihat Wajah Tuhan Cahaya Ciptaan Tuhan Di Bukit Tuhan Di Di Perlihatkan Pinsah Tiga Bulan Nabi Muhammad Hanya Pinsah Seperti Nabi Muhammad Jangan Coba-coba Memangkalkan Mengubah Nanti Abubah Kata Dari Bani Takifah Membacakan Ayat Lu mulai Seluruh Badan Seperti Satyati Baru Jenazah Rasulullah Dimakam Dari Dimakam Dari 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 Makam Digeser Dari Dari Aisyah Jadi Kalau kita Dari Makam Rasulullah Itu Tempat Tidurnya Diatas Situ Minta Isin Ke Isrinya Yang Lain Aku Akan Penyakit Ini Di Ranjah Aisyah Nah Begitu Mendengarkan Rasulullah Si Pemuda Pada Ramai Menangis Ditebur Oleh Sahabat Ya Belah Berarti Menangis Bukankah Rasulullah Bersabda Disiksa Mayat Itu Karena Ratapan Keluarga Jadi Boleh Menangisi Tapi Tidak Boleh Meratah Belain Meratah Belain Menangis Itu Bidah Menangis Meratah Bahkan Telah Nah Kalau Ternyata Ini Harap Itu Di Mesir Saya Baru Kembali Sampai Hari Ini Mas Di Pedalaman Pedalaman Itu Panitia Tunggang Ratap Dia Minta Sudah Tanya Alhamdulillah 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 Dihayati Kemudian Nanti Sejadinya Dia Mengungkap Semuanya Semakin Banyak Orang Menangis Mereka Menganggar Bahwa Orang Itu Sangat Baik Terus Sahabat Ini Tidak Ada yang Bisa Kalian Tahu Saya Pernah Melakukan Dosa Besar Saya Tidak Percaya Tuhan Akan Memaafkan Saya Saya Datang Jauh Jalan Kaki Tiga Tiga Malam Non Stop Mohon Pada Rasulullah Agar Mendoakan Saya Agar Dosa Saya Dimaafkan Udah Allah Nanti Sudah Wafat Bagaimana Dengan Dosa Saya Nangis Tidak Dia Bisa Mendiamkan Gaduh Masjid Menjelang Penjaga Makan Rasulullah Tidak Betang Sampai Rasulullah Sampai Kana Sepulang Itu Suruh Berhenti Menangis Karena Allah Tidak Berhenti Menangis Langsung Berhenti Menangis Bukankah Rasulullah sudah waktu 3 hari lalu Tapi masih bisa memberikan efek terhadap orang yang berlaku Kadang-kadang tidak terlalu literat Tekstual memahami Nas, ayat, hadis Biasanya juga Tidak boleh makan di rumah orang Memang ada hadis Tapi ada hadis lain Tidak Itu dalam kitab Al-Mukmi Masyarakat Nabi Di Fa'ud Di Masyarakat juga Ada hadis Nabi bahkan disitu Ada orang dari luar kota Disuruh untuk Dimasyarakat Padahal tidak sihat Jadi Harus kita membaca Tidak jangan hanya Membaca sepotong-sepotong Habis Atau hanya membaca Kitab-titab terjemahan Mohamad Sebenarnya kita menyempitkan agama kita sendiri Tidaklah Keterbatasan kita dalam Mbak Asyarakat Nah Apa yang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu Hari pertama, kedua, dan ketiga Kita insya Allah sampai hari ketujuh Sampai hari ketujuh Al-Makumah itu masuk Balik ke rumah Terutama dalam Ini kalau di dalam Hadis-Hadis Syiah Ini Hadis Adul Baik Ini sahib sekali Tapi kalau kita dalam Hadis Sunni Ini tidak termasuk Yang Masyarakat Tapi ada Nah Apa yang kita lakukan Berdoa Membacakan ayat Pahlahnya Kita mohon Agar dituliskan Seperti yang bersangkutan Itu berkaitan Dalam kitab kuning Ada Bapak Tajasudil Amat Dalam Bapak lain Atau Bapak Tajasudil Amat Penjelmaan Apa itu Tajasudil Penjelmaan Bapak Tajasudil Menjelmaan Menjadi Pansel Jadi Bacaan kita itu Menjelmaan Sesuai dengan Kebutuhan yang Dibatikan oleh Di alam baksa Karena di alam baksa Sama dengan kita Di sini Malah Di dalam Kitab Pagasari Disebutkan Ada Itu orang Tidak pernah Punya keluarga Yang mendoakan Itu Miskin Tapi miskin Pemulomerat Di dunia Tapi Miskin Di alam baksa Yang nunggu Hari Hidup Doanya Fatih itu Kan ada Mau Keduh Srimina Wal-Musliman 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 Al-Musliman Al-Adiyanku Wal-Aquat Baik yang masih hidup Maupun yang sudah Wapak Kata-kata yang sudah Wapak Itu Seperti anak ayam Yang ditambulkan Menuh Berhutang Mereka mencari Itu kelihatan Tidak punya keluarga Mendoakan Tapi Di samping Itu ada Duduk-duduk Santai Tidak ikut Berhutang Ditanya Kenapa Tidak ikut Rebutan Seperti mereka Saya tidak perlu Rebutan Anak saya Setiap hari Salat Yang mengirimkan Saya surah Al-Fatihah Mereka-mereka itu Tidak punya keluarga Yang mendoakan Apakah kita tega Menyaksikan Atau Membayangkan Orang tua kita Yang pernah Membesarkan Dan karenanya Sehingga kita Semua menjadi orang Miskin papa Di alam baksa Karena kita tidak pernah Mengirimkan Apapun Itulah paranya Melahirkan Anak Tapi tidak tahu Tidak pernah Mengirimkan Doa Sepada orang tua Tidak lama Kemudian Sebagian Di antara mereka Ini Ibut Rebutan Loh bapak Ibu Kenapa Ibut Rebutan Anak saya Mendoakan Sesama ini Sudah Meninggal Tapi Cucu saya Sudah Sekulian Tidak Mengenal Luar Lalu Mungkin Sekolah Sekolah Bapak Ibu Sekalian Ini Saya Sampaikan Kita Semua Bapak Apa Yang kita Lakukan Ini Adalah Bertayasuk Bertayasuk Menjelma Menjadi Sesuatu Yang Sangat Memanggung Arwah Orang Bisa Terakhir Dan saya Bapak Saya Dengar Dengar Ceritanya Langsung Tidak Berhenti Bicara Kalau Tidak Bicara Itu Jepang Cerita Asal Usul Pendidikan PT Sayangnya Saya tidak pernah Bapak Bapak Masuk Masuk Tapi Melalui Ibu Ditempat Sampai Sejam Lebih Dari Situ Saya Bisa Menghayati Jadi Saya Mohon Kepada Teman Teman Pemimpin Mihrah Pemimpin Bimba Punya Umat Di Belakang Doakanlah Beliau Jangan Dipandang Yang Saya Imam Imam Rawatif Di mesjid-mesjid Besar Itu adalah An-anak Di Di Mesjid Siapa Tidak Ada Bede Tidak Ada Bede Kita Salah Kalau Kita Mendoakan Mereka Ya Allah Engkau Maha Menyaksikan Jasa Beliau Tentunya Kita Berharap Baga Anak Baga Bersama Sebulan Ini Adalah Amanat Teruskan Niat Suci Dan Amal Baik Amal 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 Semoga menerima kenyataan ini sebagai proses pembelajaran dan proses pemasangan spiritual. Tuhan lebih menciptai daripada kita semua. Kita relakan kepergian. Dan insya Allah mereka sudah tenang. Siapa yang tidak tenang, itulah akan mengebar upah. Yang lain boleh mengundang anak-anak PT. Iki, tataman berpuluh-puluhan. Tapi itu bukan anak-anak. Tapi yang datang di sini adalah anak-anak spiritualnya al-markum. Karena PT. Iki itu adalah dia. Selama masih ada PT. Iki, maka itu adalah jamaah daripada al-markum. Mari kita pertahankan PT. Iki, dan mari kita mengundang PT. Iki. Itulah punya konfirmatan penyakit terhadap alamku, alamku, alamku. Semoga ada buah-buah. Semuanya berjalan. Mari kita sekali lagi memberikan surat al-raba untuk masalah kutusura kepada semua sosok yang paling kita cintai. Semoga mereka pernah menarikkan kita semua hari. Seperti yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.